Kemudian realisasi bansos bencana dan ketersediaan bantuan. Terus lang ini Pak yang saya takut ini, karena anggaranya itu 2023, itu hanya 50 miliar. Sementara sampai dengan Maret itu sudah keluar anggaran 22 miliar. Jadi kurang lebih sisanya hanya 3 miliar. Yang saya khawatir nanti Juli sudah tidak bisa kami bantu. Saya sudah mengajukan untuk tambahan anggaran ini, sudah berapa kali ya? Dua kali ya? Dua kali. Nah, jadi yang terjadi sekali lagi ya Bu. Baik Bu, sekali lagi saya ajukan. Nah, ini rata-rata kebutuhan per bulan ini 17 miliar, kalau rata-rata untuk buffer stock. Kemudian saldo buffer stock logistik 2022, itu 78, ini tersebar di seluruh Indonesia. Anggarannya 70 miliar 2023. Jadi jumlah pagu buffer stock itu 149. Jadi estimasi buffer stock yang dapat terpenuhi sampai dengan Agustus kurang lebih 8,6. hanya 8,6 bulan. Tapi itu pun juga berat, Bu. Karena kalau misalkan yang kita sebar, itu kan ada di misalkan Pulau Selayar, di Nias, di Mentawai, itu kita sebar begitu. Jadi kalau kejadiannya misalkan di NTB, kami tidak mungkin mengambil buffer stock itu dari daerah-daerah Jawa, Acah, itu kita ambil, tidak mungkin. Itu memang untuk mempercepat, strateginya untuk mempercepat bantuan itu tersalur. Jadi kayak kemarin kejadian di Natuna, kita tidak pernah bayangkan Natuna, satu kabupaten, itu ke Pulau Selasan, itu kita bawa barang itu 25 jam. dengan perahu, 27 jam. Sehingga memang kemarin agak terlambat berapa hari, kita tidak pernah lebih dari 24 jam kami sudah bisa salur. Bantuan itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini mapping untuk penerimanya, jadi ini Bapak-Ibu sekalian sepertinya, sepertinya. Saya juga tidak berani, ini lagi rapat jam yang sama, staff kita untuk yang permakanan kemarin, itu insya Allah disujui. Saya sudah berkirim ke Pak Presiden, Pak Presiden setuju dengan program itu. Nah, jadi nanti mappingnya begini, Pak. Kalau ada nanti bantuan untuk anak yatim, itu ada keluarga misalkan dia tinggal dengan ibunya, bapaknya yang meninggal, atau ibunya atau terbalik, tapi dia tinggal dalam keluarga, maka itu akan melalui PKH. Dan itu juga ada di Sembaku, maka melalui itu. Namun, kalau ini, mereka anak yatim itu tidak ada keluarganya, dan itu tinggal di balek, di panti, di yayasan, maka itu melalui yapi. Jadi, yapi anggaran yang nanti kami akan dapatkan, ini yang kami usulkan. Nah, jumlahnya ini, 300.063.000 sekian. Ini data di kami. Nah, kemudian, anak tinggal tanpa orang tua atau di LKS, itu kurang lebih 1.720 yang terima PKH, kemudian sembahkonya 2.437. Jadi, PKH dan sembahko kurang lebih 3.779. terima kasih telah menonton!